Intro Pasal skutik dunia sedang ngejar kencarnya membuat skutik baru untuk terus memenjakan para konsumen dengan permunculannya skutik terbaru Kali ini pabrikan asal Thailand siap bersaing dengan pabrikan asal Italia yaitu Peska Matic yang sudah terkenal di kancah dunia Kira-kira bagaimana ya tampilan, spesifikasi dan harganya? Yuk sama-sama kita saksikan ini dia berita selengkapnya GPX adalah pusat otomotif dari Thailand Mulai dikenal di pasar Asia Tenggara setelah memperkenalkan beberapa seri sepeda motor GPX terus memperluas portofolionya dengan meluncurkan GPX Tuscany 150 Sebuah skuter bergaya retro yang terlihat terinspirasi dari merek populer Festa Menariknya, Tuscany 150 adalah hasil gabungan antara GPX dan pusat skuter asal Taiwan Yaitu SCM yang sebelumnya telah bekerjasama mulai skuter GPX drone yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 Di Thailand, GPX Tuscany 150 tersedia dalam dua varian Tetapi keduanya hanya berbeda dalam sistem kunci Dengan varian tertinggi hadir dengan fungsi keyless Tuscany 150 didukung oleh mesin SOAC 149,6 cc silinder tunggal Dua katup dengan pendingin udara dan menawarkan transmisi otomatis type CVT GPX dilengkapi dengan panel instrumen LCD yang menampilkan banyak informasi tentang kendaraan Soket pengisian daya ponsel dan lain-lain Fitur-fitur unggulan lainnya seperti combi brake system atau CBS Sistem kunci pintar atau smart keyless Renang kejut ganda dan bagasi super lega dengan kapasitas sekitar 27 liter Sukutik ini hadir dalam beberapa pilihan warna yang menarik yaitu putih, abu-abu, hitam, hijau, dan merah Harga GPX Tuscany 150 di Thailand dijual dengan harga 59.900 baht atau sekitar 26 juta rupiah Yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Pespa Sprint yang dijual seharga 53 jutaan Kalau motor ini hadir di Indonesia, apakah Brozis akan membeli motor ini? Berikan pendapat Brozis ya di kolom komentar Terima kasih Terima kasih